Intro Beginilah kondisi tembok penahan jembatan di Dusun Jambean, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara yang nyaris roboh akibat derasnya gerusan air hujan pada kemarin malam. Selain merobohkan tembok penahan jembatan yang panjang 20 meter, tanah pun yang ada di sekitar jembatan tersebut ikut longsor ke bawah sungai dengan kedalaman 15 meter. Meski bisa dilalui kendaraan, warga berharap agar tanah yang longsor dan tembok penahan jembatan tersebut segera diperbaiki, di mana jembatan sungai Ekatia yang menjadi akses jalan satu-satunya yang menghubungkan satu desa dengan beberapa dusun. Longsor ini sekitar pukul 15.30 sore atau jam setengah 4 sore, yaitu begitu kami duduk di depan warung itu, kita dengar suara gedrebum, kami lihat tembok ini langsung runtuh. Benar karena air hujan itu sebelumnya pada malam. Memang intensitas hujan pada saat ini di daerah ini cukup tinggi, cukup tinggi bisa sampai 3-4 jam apalagi ini di daerah pegunungan, jadi berbeda dengan daerah perdaratan, ini kebegitu hujan terus aliran airnya cukup deras, demikian. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.